Gambar salib berwarna ungu Gambar salib berwarna ungu melambangkan salib kristus yang menaungi kehidupan seluruh umatnya Warna ungu melambangkan kemuliaan Tuhan yang senantiasa menyertai seluruh jemaat HKBP dalam berbagai situasi kehidupan Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya bahkan di tengah penderitaan menghadapi pandemi global COVID-19 Kristus ada bersama dengan umatnya yang menderita Salib kristus adalah sumber kekuatan dan pengharapan orang percaya Gambar orang mengenakan masker dan fasil Gambar orang mengenakan masker dan fasil atau pelindung wajah Merangkum makna yang tercakup dalam subtema tahun pemberdayaan Sebagai orientasi pelayanan HKBP 2021 yaitu Di tengah pandemi COVID-19, kita berbenah dan bertransformasi menunaikan tugas gereja dengan kewaspadaan Gambar tersebut juga mengingatkan kita tentang pergumulan yang terjadi akibat pandemi global COVID-19 yang mengguncang dunia Namun orang percaya bersama segenap pelayan dan warga HKBP selalu berpengharapan dengan memandang salib kristus sebagai sumber kekuatan hidup Gambar pokok anggur dan buahnya Pokok anggur mengingatkan kita dengan perkataan Tuhan Yesus Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Pokok anggur bermotif gorga Batak mengingatkan terang Injil dan pemberitaan firman Tuhan yang menyertai pelayanan HKBP yang berasal dari tanah Batak Dan dalam sejarahnya hingga kini telah merambat ke berbagai penjuru dunia Bagaikan pokok anggur yang berbuah banyak dalam pelayanan dan menjadi berkat bagi dunia Pokok anggur dan buahnya merangkum makna dari tema tahun pemberdayaan sebagai orientasi pelayanan HKBP 2021 yaitu Aku telah memilih dan menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah Pokok anggur dan tujuh buahnya melambangkan berkat dan penyertaan Tuhan setiap hari Tujuh hari dalam seminggu dan berlanjut pada hari-hari selanjutnya Daun pokok anggur berwarna hijau adalah lambang kehidupan Dan buah anggur yang ranum berwarna merah keungguan menandakan buah yang baik Kasih karunia Tuhan menyertai umatnya sepanjang masa Oleh karena itu seluruh pelayan dan jemaat HKBP terpanggil untuk menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan Gambar Alkitab berwarna kuning emas Gambar Alkitab berwarna kuning emas menggambarkan terang dan cahaya firman Tuhan yang menjadi landasan hidup orang percaya Firman Tuhan menjadi kekuatan hidup seluruh jemaat HKBP dan tidak lekang oleh waktu Alkitab bertuliskan Yohanes 15 ayat 16 menjadi dasar acuan tema tahun pemberdayaan sebagai orientasi pelayanan HKBP 2021 Lingkaran berwarna biru cerah Lingkaran berwarna biru cerah melambangkan pelayanan gereja HKBP yang berkesinambungan tiada terputus Dalam memberitakan kabar baik di seluruh dunia Mencakup pelayanan yang universal berlaku untuk semua orang dan untuk seluruh dunia Lingkaran berwarna biru cerah menunjukkan harapan dan pemulihan dunia dari pandemi COVID-19 Dimana HKBP menjadi bagian di dalamnya untuk melakukan pelayanan dan menjadi berkat bagi dunia Sebagaimana tercakup dalam visi misi HKBP Tulisan tahun pemberdayaan dan orientasi pelayanan HKBP 2021 Tulisan tahun pemberdayaan berwarna biru cerah menunjukkan energi pelayanan Dalam pemberdayaan yang bersinergi dengan seluruh pelayanan dan jemaat HKBP Untuk mencapai tujuan dari orientasi pelayanan HKBP 2021 Tulisan orientasi pelayanan HKBP 2021 berwarna merah menunjukkan semangat pelayanan Dan tanda pelaksanaan orientasi pelayanan HKBP di tahun 2021 Warna dasar putih Warna dasar putih menunjukkan ketulusan dalam pelayanan Untuk mencapai tujuan tahun pemberdayaan sebagai orientasi pelayanan HKBP 2021 Warna dasar putih menunjukkan ketulusan HKBP 2021 Warna dasar putih menunjukkan ketulusan HKBP 2021 Warna dasar putih menunjukkan ketulusan HKBP 2021